Kau faham, semua yang jangkau ternyata akan menjadi jangkau. Kau jangkau ternyata-ternyata tidak berbeda. Kau harus mengembalikan jangkau. Terima kasih. Kembali lagi bersama kembang sarjana film. Di video kali ini, admin akan membahas film fiksi ilmiah yang berjudul Restart the Earth yang dirilis pada tahun 2021 yang disutradari oleh Sen Shaolin. Film ini mengambil latar di masa depan di mana umat manusia menghadapi krisis besar akibat perubahan iklim yang tak terkendali. Tanaman di seluruh dunia telah bermutasi dan tumbuh dengan sangat cepat, mengambil alih kota-kota dan lingkungan buatan manusia lainnya. Hal ini menyebabkan peradaban manusia terancam punah karena tanaman-tanaman ini bersifat agresif dan merusak. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita simak alur ceritanya. Film bermula dari penelitian sekelompok ilmuwan di China yang mengembangkan teknologi untuk mengatasi desertifikasi. Mereka ingin mempercepat reproduksi sel tanaman. Tujuannya mempercepat pertumbuhan tanaman tanpa membutuhkan unsur hara dan air signifikan. Siapa sangka sebuah insiden besar terjadi dalam laboratorium tersebut? Pengembangan yang dilakukan secara tidak sengaja memicu tanaman menghasilkan super auksin yang membangkitkan kecerdasan tanaman di luar kendali. Sin kemudian menampilkan pria bernama Yang Hao dan putrinya yang bernama Yuan yang merupakan penyintas yang berhasil selamat dari kekacauan ini. Di sore harinya sepasang ayah dan putrinya itu berjalan untuk mencari perbekalan. Tapi di saat itu juga, Yuan terpisah dari ayahnya dan tak sengaja menemukan seekor anjing di depan yang mengingatkan Yuan pada hewan peliharaannya dulu. Saat sadar kalau ia kehilangan Yuan, Hao pun langsung lari untuk mencari Yuan. Oleh karena hari sudah mulai gelap, maka tanaman akan mulai hidup dan menyerang makhluk hidup lainnya. Hao kemudian menemukan Yuan yang sedang melihat ke arah pohon yang mengikat beberapa mayat manusia. Hao pun segera membawa putrinya itu pergi, tapi monster tumbuhan itu mulai mengejarnya. Keduanya kemudian lari sebisa mungkin hingga akhirnya sampai di tempat teruntuhan yang sudah penuh dengan tanaman, di sebuah gedung gelap. Setelah kejadian itu, Hao pun memberikan Yuan jam tangan yang sudah dipasang GPS, jadi ia bisa melacak keberadaan Yuan. Di malam harinya, Hao lalu menggunakan radionya untuk menemukan penyintas lain yang masih selamat. Tapi karena kelelahan dan ngantuk, Hao pun akhirnya tertidur dan melewatkan dua kejadian, yaitu tanaman yang mulai merambat ke tempat tinggalnya dan radionya mendapatkan sinyal dari pasukan gabungan. Dalam tidurnya itu, Hao lalu bermimpi tentang awal bencana ini terjadi, di mana saat itu Hao bersama istrinya yang bernama Ye Yan dan juga Yuan sedang terjebak di kemacetan selama beberapa jam. Di situ, Ye Yan terlalu fokus ke laptopnya karena khawatir dengan proyeknya tentang pencegahan kekeringan. Tapi tiba-tiba orang-orang mulai berlarian dan burung-burung juga terbang secara bergerombol di langit. Ye Yan kemudian mendapatkan telepon dari pihak laboratorium yang menyampaikan kalau proyek yang mereka kerjakan mulai kehilangan kendali. Di saat itulah, kekacauan dimulai. Orang-orang mulai berteriak, histeris dan mengaku melihat monster tanaman merambat, mengejar mereka. Sin kemudian memperlihatkan kembali Hao yang terbangun dari tidurnya karena mendengar teriakan dari Yuan, di mana monster tanaman tersebut mulai merambat dan menerobos lantai lalu menarik tubuh Yuan dan membawanya. Hao pun langsung mencari keberadaan Yuan dengan melacaknya menggunakan jam tangannya yang sudah dipasang GPS. Sinyal GPS itu lalu membawa Hao ke sebuah gedung tua yang penuh tanaman dan hanya menemukan jam tangan Yuan saja. Jadi ia pun lanjut mencari lagi menggunakan sinar UV sehingga membuat monster tanaman itu mulai menghindar. Di saat yang sama, Hao kemudian mendengar teriakan Yuan. Hao pun langsung lari ke arah suara itu dan melihat Yuan sedang bersembunyi dari monster tanaman. Hao lalu melemparkan beberapa benda untuk mengusir monster tanaman tersebut. Ia juga memecahkan jendela di sekitar sehingga sinar matahari bisa masuk dan membuat monster tanaman itu mulai menghindar. Tapi tanaman merambat itu berhasil menjatuhkan Hao hingga kepalanya terbentur. Di saat itulah, Hao melihat kilas balik di mana saat Ye Yan membawa Hao dan Yuan ke laboratorium untuk membereskan eksperimennya. Ye Yan lalu mencari tahu penyebab kesalahan dalam eksperimennya. Ia juga berpikir kalau ia bisa memodifikasi formula untuk melemahkan tanaman. Setelah ditelusuri, ternyata tanaman-tanaman merambat itu saling terhubung dan pusatnya ada di akar jaringan. Hao pun segera melambaikan tangan istrinya itu dan mencoba menariknya kembali. Namun, monster tanaman itu mulai bermunculan lalu mengambil Yuan. Hal ini membuat Hao bingung harus menyelamatkan istrinya atau putrinya. Alhasil, Yuan meminta Hao agar melepaskannya dan menyelamatkan sang putri. Lalu, tak lama kemudian Hao terbangun karena tanaman itu mencoba membawanya. Sampai harinya sebuah granat UV jatuh ke lantai dan menerangi ruangan. Ternyata itu aksi dari tim gabungan global yang langsung mengalahkan monster tanaman itu dan menyelamatkan Hao. Setelah itu, anggota tim lain masuk. Mereka adalah Kapten Feng, Limo, Dua Satu, Gui, Stone, dan Jing. Serangan terus berlanjut sedangkan salah satu prajurit bernama Lei memasang radiator UEFA untuk mengusir monster tanaman tersebut. Namun, lagi-lagi tanaman itu menarik Lei sehingga salah satu dari mereka yaitu 21 mengambil alih mesin radiator. Kapten Feng juga hampir terseret oleh monster tanaman tersebut. Namun, untungnya Yuan menyelamatkannya dengan mengarahkan senter ke arah monster tanaman tersebut. Hao lalu ikut bergabung membantu 21 karena ia dulu seorang teknisi. Para anggota tim kemudian menjelaskan ke Hao kalau mereka merupakan pasukan gabungan dari Pusat Akademi Ilmu Pengetahuan Cina. Mereka tergabung dari para tentara yang masih hidup dan diberikan misi untuk melawan monster tanaman. Kapten Feng lalu menelpon pangkalan untuk menjelaskan misi mereka tertunda karena reagen yang mereka bawa rusak. Jadi mereka datang ke gedung ini untuk memperbaikinya. Selagi mereka memperbaikinya, Kapten Feng menunjukkan foto putrinya ke Yuan. Sayangnya Kapten Feng kehilangan putrinya selama bencana ini terjadi, yang membuat Feng berharap ia bisa mengadopsi Yuan sebagai gantinya. Tentunya hal itu membuat Hao tak nyaman. 21 dan 5 lalu menjelaskan ke Hao kalau para ilmuwan menemukan jaringan akar besar di bawah tanah yang akan mengakhiri umat manusia jika wabah ini terjadi. Peristiwa ini disebut sebagai gelombang hijau. Dan waktu yang tersisa adalah 54 jam lagi sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi, berbagai tim di seluruh dunia harus menemukan akses ke akar itu dan menyuntikkannya dengan reagen hidrasida yang berfungsi untuk obat penenang tanaman secara permanen. Di tengah obrolan itu, gedung tiba-tiba gemetar yang disebabkan oleh munculnya monster tanaman yang mulai menghancurkan radiator UV dan menjatuhkan mereka. Para prajurit kemudian lanjut melepaskan tembakan sedang limo menemukan Lei dalam keadaan terluka parah. Di sisi lain, Hao dan Yuan juga terjatuh dan menyadari keberadaan tanaman mirip ular raksasa mulai mendekat. Tapi monster tanaman ini tidak bisa melihat dan memburu hanya dengan mengendalikan suara saja. Saat mereka mencoba menghindar dengan berjalan secara diam-diam, tapi Yuan tak sengaja menyenggol lemari dan menjatuhkan beberapa kaleng. Alhasil suara berisik itu membuat monster tanaman berbalik lalu mengejar Yuan. Yuan pun langsung lari ketakutan dan akhirnya terjatuh. Jadi Hao dan Limo segera menghentikan tanaman itu, sementara Lei muncul sambil melepaskan tembakan ke arah monster tanaman tersebut. Tapi sayangnya, Lei malah tertangkap dan ia lalu memberitahu yang lain agar kabur terlebih dahulu sebelum dia mengaktifkan granat yang meledakan dirinya bersama monster tanaman tersebut. Karena mereka kini kehilangan Ganlei yang satu-satunya bisa menangani reagen, jadi Kapten Feng meminta Hao untuk bergabung dengan mereka dan menjadi insinyur baru mereka. Namun Hao menolak karena ia lebih memprioritaskan mengurus dirinya sendiri dan juga Yuan. Meskipun yang lain mencoba meyakinkan Hao agar bergabung, akan tetapi Hao tetap pada pendiriannya dan menolak untuk bergabung dengan mereka. Jadi mereka pun memahami keputusan Hao dan meninggalkan sepasang ayah dan putrinya itu. Tapi saat anggota tim sudah mulai menjauh, Yuan mengatakan kalau ia ingin bergabung dengan mereka karena ingin seperti ibunya yang mencoba menyelamatkan dunia. Alhasil Hao pun tak punya pilihan lain dan memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan melewati kota, di mana mereka menemukan Biang Lala yang rusak, dan Hao memberitahu Yuan kalau tempat itu menjadi tempat ayah dan ibunya bertemu. Hao juga berjanji ke Yuan akan membawanya ke taman hiburan setelah dunia ini membaik. Sedangkan percakapan keduanya itu membuat Stone ingin melamar Jing. Stone juga memberinya jimat keberuntungan khusus yang pernah diberikan oleh ibunya ke Jing, namun Jing malah menolaknya. Tak lama kemudian cuaca mulai berubah, 21 lalu mendapatkan pesan dari tim lain yang berisi tentang mengumumkan kalau gelombang hijau akan terjadi lebih awal dari perkiraan mereka. Selang tak lama gempa mulai terjadi hingga meruntuhkan bangunan-bangunan, dan di saat itulah tanda-tanda gelombang hijau akan terjadi muncul. Mereka pun langsung berlari menuju sebuah bus untuk bersembunyi, namun Stone terjatuh dan adiknya tertinggal oleh mereka. Tak hanya itu saja, tanah juga mulai retak sehingga tak ada jalan bagi Stone untuk menyeberang. Alhasil, ia berlari untuk melemparkan regennya ke Jing sebelum adinya dibunuh oleh tanaman hidup. Setelah para anggota masuk ke dalam bus, tanaman itu mulai menggila dan melemparkan bus sampai jauh yang akhirnya mendarat di jendela sebuah gedung. Para anggota yang selamat kemudian turun dan merenungi kematian Stone. Jing juga menemukan jimat milik Stone yang sengaja ia ikatkan pada regen sehingga Jing bisa menyimpannya. Dalam insiden tadi, Kapten Feng juga terluka di bagian tangannya, jadi Wan menghampirinya untuk memberi Feng Han saplas. Mereka lalu melihat menara di seberang jalan dan berencana ke sana untuk merepatkan sinyal yang lebih kuat, dan untuk mencapainya mereka harus menyeberangi jembatan tipis yang sudah rentan. Meskipun mereka sudah berjalan secara pelan-pelan, tapi 21 hampir terjatuh. Untungnya ia bisa bertahan dan melanjutkan jalannya dengan merangkat. Namun, tiba-tiba sebuah gedung di dekat mereka mulai runtuh, sehingga membuat Yuan terjatuh saat terkena anginnya. Kapten Feng langsung refleks melompat dengan tali pengait dan berhasil meraih Yuan. Hao lalu mencoba menarik mereka ke atas, tapi terlalu berat dan membuat jembatan hampir terjatuh. Alhasil Feng pun tak ada pilihan lain selain mengorbankan dirinya sendiri. Tapi sebelum itu, Feng menyerahkan tugas kepimpinannya ke limo, dan ia lalu mengikatkan talinya ke Yuan sebelum akhirnya ia melompat. Setelah menyelamatkan Yuan, para tim kemudian segera pergi ke menara di depan. Namun detik-detik saat Hao hampir mencapai menara, jembatan itu tiba-tiba rubuh. Jadi ia langsung melempar Yuan ke arah tim, sedangkan Hao tak terlihat lagi. Semua orang pun mengira kalau Hao terjatuh, tapi ternyata Hao berhasil bertahan di tepian jendela, jadi limo segera menariknya masuk. Tak lama kemudian, mereka menemukan ruang komunikasi utama, di mana Hao memperbaiki generator agar listrik tetap menyala. Sedang 21 menghubungkan komputernya dan menghubungi pangkalan. Tapi saat limo mencoba memberitahu pangkalan tentang gelombang yang akan datang lebih awal, komandan mengungkapkan kalau ia sudah tahu karena semua tim di negara lain mengalami masalah yang sama. Dan jika dihitung maka mereka hanya memiliki waktu 4 jam sebelum gelombang itu terjadi. Tak lama kemudian, komandan tinggi pasukan gabungan mulai mensiarkan pesan ke seluruh dunia, di mana ia mengungkapkan kalau ilmuwan mereka sudah menemukan jaringan akar yang menciptakan pelindung di pinggirannya, yang menggunakan tanaman bawah tanah dan juga mikroorganisme. Yang artinya jika reagen saja tidak akan mampu menembus ke dalam akar, dan kalau mereka menggunakan senjata nuklir maka bumi akan menjadi tambah hancur. Alasannya, mereka pun tak ada pilihan lain selain membatalkan misi tersebut. Setelah mendengarkan hari ini, 21 menjelaskan secara singkat tentang cara kerja pelindung akar menggunakan telur. Hal itu membuat Hao menemukan ide baru. Ia lalu mengambil alih pidato komando dan memberitahu bagaimana mereka semua memikirkan orang-orang yang mereka cintai. Jadi ia memohon untuk diberikan satu kesempatan lagi untuk menyelesaikan misi ini. Komandan lalu membiarkan keputusan ada di tangan tim lain, dan dengan segera semua tim dari seluruh dunia setuju untuk mencoba menyelesaikan misi ini meskipun peluang mereka untuk menang sangatlah kecil. Limo dan yang lainnya kemudian pergi melintasi kota, dan menuju ke stasiun peluncuran yang berisi bornasa. Sesampai di sana mereka menghubungkan reagen ke mesin bor dan mengirimkannya ke bawah tanah. Tapi sesuai prediksi mereka, kalau mesin pengebornya tak bisa menembus pelindung akar. Sedangkan monster tanaman itu mulai menyerang stasiun hingga membuat komunikasi terganggu. Lalu bersamaan dengan itu, suara letusan terdengar yang ternyata berasal dari gunung berapi di dekat mereka. Limo pun memberitahu yang lain kalau stasiun ini ditenagai oleh energi panas gunung berapi melalui empat set sistem pemeliharaan bawah tanah. Jadi Hao berpikir kalau magma gunung berapi bisa digunakan untuk itu menghancurkan pelindung akar. Sementara itu, 21 lalu menemukan peta stasiun sedangkan Goui menemukan sekotak bahan peledak. Alhasil mereka sepakat untuk masuk melalui titik akses utama dan meredakan seluruh sistem pemeliharaan. Hao kemudian mengajukan dirinya untuk ikut pergi karena hanya ia yang tahu cara menangani mesin. Mengetahui seberapa bahayanya itu, Yuan pun mulai menangis namun Hao berjanji kalau ia akan segera kembali. Serta Hao kemudian naik lift menuju ke titik akses. Saat mereka sampai di koridor, mereka mendapati lorong sudah dipenuhi oleh tanaman hidup. Ketiganya pun langsung melakukan serangan ketumbuhan tersebut. Namun di tengah itu, Goui tak sengaja menjatuhkan bomnya sehingga membuat bom itu mulai menghitung mundur sebelum meledak. Bersama dengan itu, salah satu monster tanaman menggigit kaki Hao. Untungnya Limau langsung memotong monster tanaman tersebut. Lalu saat Limau sedang membantu Hao, Goui naik lift mengambil keputusan untuk biarkan si monster tanaman menangkapnya yang kemudian ia menghentikan dengan granat dan meledakan Goui serta monster tanaman tersebut. Selang tak lama, Hao dan Limau mencapai sistem pemeliharaan. Hao lalu menyuruh Limau untuk mencari benda yang bisa digunakan untuk mendobrak pintu yang terkunci. Tapi ternyata itu hanya trik karena Hao bisa membuka pintu itu dan langsung menguncinya. Hal ini dilakukan agar Limau tidak menjadi korban selanjutnya. Hao juga sempat berpesan ke Limau agar menjaga Yuan sebelum adanya ia lari sambil membawa bom. Limau pun kembali untuk menemui Yuan dan menyampaikan kabar buruk itu. Sementara itu monster tanaman merambat terus menyerang area stasiun hingga membuat Hao terjatuh. Namun ia segera terbangun setelah mendengar suara siaran yang mengucapkan selamat tinggal pada umat manusia karena berpikir dunia benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Hao pun tak membiarkan hal ini terjadi. Jadi ia sebisa mungkin berjalan ke sistem pemeliharaan dan melalui kamera keamanan ia mengucapkan selamat tinggal perpisahan ke Yuan sebelum adanya bom meledak. Setelah bom meledak, seketika magma masuk dan secara efektif menghancurkan pelindung akar. Alhasil reagen yang tadinya dibor akhirnya masuk dalam jaringan akar dan menyebabkan saluran tanaman hidup di dunia mati. Melihat keberhasilan ini, semua umat manusia pun mulai merayakan. Anggota tim yang tersisa lalu keluar stasiun untuk menyaksikan monster tanaman itu mati. Setelah kejadian ini, Yuan mengingatkan semua orang kalau tragedi ini adalah peringatan agar menjaga planet bumi. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film Restart the Earth. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang admin bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Kembang Sarjana Film, sampai jumpa di video berikutnya.